Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Di video kali ini ya, seperti biasa saya mau membagikan sebuah aplikasi yang sangat menarik sekali Yaitu aplikasi game space ataupun game turbo yang bisa live streaming Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat keren banget dan versi terbaru ya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini di semua hp Karena aplikasi ini memang ditujukan untuk semua hp atau all device begitu Nah, aplikasi ini sangat cocok banget kalian gunakan di hp kentang ataupun hp terbaru saat ini Jika kalian merasa device yang kalian mainkan atau kalian gunakan itu lag, patah-patah, bahkan sampai frost close Tidak ada salahnya, kalian mencoba aplikasi game turbo yang satu ini Dan kalau kalian ingin mencoba live streamingnya, kalian juga bisa menggunakan fitur live streamingnya juga Nah, jadi kalau kalian bermain game, kalian bisa live streaming di facebook, youtube, dan social media lainnya ya Jadi, satu paket lengkap lah ya Jadi, bisa memboosting dan juga untuk konten Nah, aplikasi ini sangat berguna banget Kalau kalian merasa game yang kalian mainkan itu kurang responsif Kalian bisa menggunakan aplikasi ini ya Kalian tinggal nikmatin aja semua fitur yang ada di dalam aplikasi ini Oke, tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian tertarik dengan aplikasi yang saya bagikan Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya Like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian ya Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Jika udah, langsung aja kita ke aplikasinya guys Let's go Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita ke aplikasinya Tapi sebelum itu ya Di sini saya contohin dulu Cara download aplikasinya gimana Karena terkadang masih ada aja yang bertanya Gimana cara downloadnya Sebenarnya caranya itu gampang banget Asal kalian tidak mengklik sembarangan ya Karena website-nya akan membawa kalian kemana-mana Jika kalian mengklik sembarangan Oke, langsung aja Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video Yang mau kalian ambil aplikasinya guys Oke, di sini saya tunjukin aja Paling atas ini aja ya Saya tunjukin paling atas ini Kalian tinggal klik aja Sekarang, kalian tinggal buka aja Deskripsi channel ini Jika tidak ada di sini linknya Kalian bisa membukanya di kolom komentar Biasanya saya naruhnya di sini Nah, ini dia Udah ada di kolom komentar Kalian tinggal klik aja Di kolom komentar linknya Nah, kalian akan diarahkan ke pilihan seperti ini Nah, di sini ada link aslinya Yang pertama itu link download dari Get4Link Dan di bawahnya itu ada tutorialnya Kalau kalian mendownload dari link ini Kalian bisa mendapatkan aplikasinya jauh lebih cepat Tetapi kalian harus melewati iklan dulu Dan paling gampang itu di link alternatif ya Tetapi kalian harus menunggu Oke, karena di link Get4Link ada tutorialnya Kita ke link alternatif aja Klik aja link alternatif Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Cuma begitu doang ya Jadi, gampang banget sebenarnya cara mengambil aplikasinya Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya ini berubah menjadi tombol download ya Nah, kalau udah berubah menjadi tombol download Kalian tinggal klik aja Tapi biasanya saat pertama kali kalian mengklik link downloadnya Websitenya akan membuka ke website lain begitu Kalian tinggal klik aja dan klik lagi Dan itu udah langsung media fire guys Nah, ini udah mau keluar Nah, ini udah keluar ya Klik Nah, kalian tinggal klik aja Klik Kalau mau buka website lain Kalian tinggal bit aja Nah, disini saya contohin Klik Nah, ini kan mau buka website lain nih Entah website apa Kalian tinggal bit aja Dan klik lagi 2 kali 1 Dan ini udah langsung media wire Cuma begini doang Habis itu kalian tinggal download aja Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari server Atau aplikasi file manager Terserah kalian Mau dibuka dimananya Dan silahkan cari aja folder download Berhubung tadi saya membackupnya Disini ada the folder apps backup Reinstall Namanya itu adalah Game Space Live Streaming Kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai proses Pekinstalasinya selesai guys Aplikasi ini sangat cocok banget Kalian gunakan di HP-HP Dengan kapasitas memori yang sedikit Karena ini sangat ringan ya Nah, disini saya ubah Ubah sedikit logonya Untuk menghindari Klaim-klaim begitu ya Nah, ini dia Nah, ini versi terbaru ya Jadi versi terbaru Dan versi lebih optimal Dari versi terbarunya Disini iconnya saya ubah sedikit Biar menghindari copy-ragin Begitu ya guys ya Habis itu done Nah, ini dia Kalian tinggal izinkan aja Back Klik lagi Back Klik lagi Cari aja gamebuster atau game space-nya Ini dia Klik back Nah, ini dia aplikasinya guys Disini ada record Dan go live Begitu ya Klik aja Begitu ya Begitu ya Begitu ya Begitu ya Nah, disini kalian tinggal tambahkan dulu game kesayangan kalian Jika tidak ditambahkan oleh aplikasi Jika kalian tinggal tambahkan dulu Disini di setting ini kalian tinggal klik aja Auto boost Hidupkan 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 ya Habis itu video setting Kalau kalian ingin mengatur Frame rate-nya menjadi 60 Beatnya seperti apa Orientasi-nya seperti apa Lenscape No audio recorder Audio gitu ya Oke Kalian tinggal atur aja disini Frame rate-nya berapa ya 20 Begitu Kalian tinggal klik aja Di tool settingan Device info-nya seperti ini Nah, ini adalah settingan dari aplikasinya Ini kalian tinggal hidupkan aja Kalau kalian mau hidupkan Batterseaver Tentunya Aplikasi atau boostnya Tidak akan hidup Dan disini Kalian tinggal boost aja Untuk memboosting defense kalian Kalau kalian memiliki request lain Tentang aplikasi lain Silahkan komen aja Di kolom komentar ya Good Disini apply mode Edit mode Kalau kalian ingin menggunakan modenya Disini ada mode Offline play Power play Long play Offline play itu Kalau kalian bermain game Game tanpa menggunakan Isinya internet Kalau long play Itu Kalau kalian bermain game Itu melebih satu jam Itu pakai aja Fitur long play Agar Device kalian itu stabil Kalau kalian ingin Game yang kalian mengikuti lancar Kalian pilih power play Begitu ya Nah, disini caranya itu gimana Klik aja Klik Play Eh, sorry Sorry Itu duduk Cara Menplay modenya Itu gampang banget Sebenarnya Kalian aja Cuk Play mode Edit mode Edit mode Play mode Nah, kalian juga play mode Dan pilih game Kesayangan kalian Habis itu Play mode Dan pilih power play Begitu Nah, disini udah ada logonya Bisik klik aja Dan game kalian akan Kebuka Seperti ini Oke, langsung aja Kalian coba Aplikasi yang saat ini Di hp kalian Masing-masing Jika sekiranya aplikasi ini Ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian memiliki Rekos lain Tentang aplikasi lain Silahkan komen aja Di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Bye selamat menikmati